Pernah-pernah di Salas Eji Hotel di Jalan Asia, Afrika, Kota Bandung, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat mengakulakan kegiatan sosialisasi Ejahan yang disempurnakan atau EYDK5, POI Juma'a 15 Desember 2020. Kegiatan sosialisasi Ejahan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima saya nyatakan dibuka secara resmi. Kegiatan sosialisasi Ejahan Bahasa Indonesia yang disempurnakan di Salas Eji Hotel di Jalan Asia, Afrika, Kota Bandung, Balai Bahasa Jawa Barat mengakulakan kegiatan sosialisasi Ejahan Bahasa Indonesia Kota Bandung, POI Juma'a isu-isu Eta sejumlah yang materi T di Pedar, salah kubahan pembelajaran ke para peserta di lingkungan Nana Sewang-Sewangan. Satu tas para panyatur medar materina, para peserta nyorang padung dengan jeng panyatur. Dumasar karena hasil diskusi, katohian sejumlah yang naskah dokumen kedinasan Rea Anu Tetinemu, karena padika EYD Panganyarna, tur bakal jadi bahan lenyepanen, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kelibatan etak kegiatan sosialisasi T di piharap jagana ketak make Ejaan Bahasa Indonesia bisa anuturken Ejaan yang disempurnakan atau EYD Anu Panganyarna. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, boga komitmen mereh bantuan pangapingan upama instansi di lingkungan Provinsi Jawa Barat merlukan bantuan piken ngalakonan sosialisasi padika make Ejaan yang disempurnakan Panganyarna di Saban Instansi. Dalam komunikasi bagi kami dalam rangka meningkatkan bagaimana setiap peserta didik dan memperlihatkan para pendidikan bahasa yang berada di tengah, ini adalah alat bagaimana ilmu penyatuan punggung bahasa yang berbaik dan berbaik. Maka dari itu tentu saja, dan seberikan mata baru dengan seluruh entitas pendidikannya dan inkosistem pendidikannya, mengajak, harus menyeru kepada semuanya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang berbaik dan berbaik. Ternyata memang kalau kita dalam kembali, banyak sekali hal-hal yang memperbaikan, dan kita harus mulai bergabungan sekembali dan meresapkan setiap ruangnya. Karena kita sebagai bagian daripada pemerintah, maka kita harus menjadi bagian ganda yang ke depan, menjadi contoh dan sulituradan menggunakan bahasa Indonesia yang berkira sesuai dengan kejadian bahasa yang berbicara. Jadi, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat memiliki program multitahun, yaitu pembinaan 45 lembaga di 3 ranah utama. Yang pertama, di ranah pemerintahan yang berada di bawah kewenangan sekretariat daerah, baik di tingkat provinsi, kebupaten, maupun kota. Lalu di lembaga pendidikan yang berada di bawah kewenangan dinas pendidikan dan di dalam kemenak, serta di bidang ekonomi kreatif. Nah, lembaga-lembaga yang dibinaikan tujuannya adalah untuk dijabatkan sebagai percontohan bagi lembaga atau instansi lain yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di ruang publik dan juga di dalam dokumen lembaga. Ini adalah program yang bertujuan untuk memberikan atau menubuhkan kesadaran masyarakat untuk memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Salah satunya adalah melalui sosialisasi, bejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Maka, sudah sejak lama ya kita menggunakan bejaan, mulai dari bejaan penentusian, lalu ada bejaan sumandil, bejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau EID sendiri itu sudah mengalami transformasi atau penyempurnaan sebanyak 5 kali. Dan yang sekarang kami sosialisasikan adalah EID di sepulau. Harapan kami bahwa melalui kegiatan seperti ini, tim liputan, Bandung TV.